Nah, baik teman-teman Nah, kita akan melanjutkan lagi nih teman-teman Ke materi pembahasan soal Nah, mungkin untuk materi pembahasan soal ini Gak butuh waktu lama ya mungkin Karena disini sebenarnya Untuk masalah teori Ataupun soal Mungkin teman-teman bisa latih lagi Di Makanya buku sebelam ayam Nah, yang pertama itu Contohnya aku cuma ambil satu contoh Terkait metode Karena kayaknya kemarin Di soal yang lain Emang kayaknya metode yang terkait ini Cukup bisa keluar Nah, yang pertama itu Disini katanya Drogcho adalah perusahaan retail yang menjual Suatu produk Di mana Persediaan Persediaan awal Pada tanggal 1 Januari Tahun ini itu tidak ada Dan ada beban operasi Tahun yang sama adalah 5.000 dolar Dan terdapat 2.000 saham yang beredar Ada common stock Share-nya yang beredar Ada 2.000 Nah, disini ada data Terkait pembelian tahun ini Ada Januari Maret Juni Oktober Desember Total pembeliannya ada 1.800 Dengan total biaya Ada 23.200 Nah, pada akhir Tahun 31 Desember Sisa dari Persediaan yang ada itu 800 unit Nah, sedangkan Aset akhir tahun Nah, tidak termasuk Persediaan itu Berjumlah 75.000 Nah, berarti kan Disini itu aset Aja Misalnya yang lain itu Ada 75.000 Nah, Inventory gak termasuk Yang dari 75.000 itu Makanya kita bakal mencari Berapa sih inventory Gitu Karena kan setiap inventory Di setiap metode Bakal berbeda-beda Seperti itu teman-teman Sedangkan yang dari 75.000 itu 50.000 diantaranya adalah Aset lancar Atau current asset Kewajiban lancar Ada 25.000 Ataupun current Liabilities Sedangkan Kewajiban jangka panjang Atau wang term Liabilities Ada 10.000 Oke, kita disuruh Diminta untuk Menentukan laba bersih Tahun ini Berdasarkan metode Persediaan Vivo Vivo Dan mekode rata-rata Atau average Dengan harga 25 per unit Nah, baru kita Dengan cerita Hitung rasio Rasio berikut Rasio lancar Rasio utang Perputaran persediaan Dan lain-lain Seperti itu Nah, pertama Kita lihat Disini teman-teman Kalau disini kan Persediaan awal Katanya tidak ada ya Persediaan awal Katanya tidak ada Baru ada beban operasi Atau kita boleh katakan Operating expense Ya Disini Karena Aku pakai buku bahasa Indonesia Operating expense Nah, ada 5.000 Disini tuh salah Kayaknya Ini 5.000 Ini Gak pakai unit ya 5.000 dolar Sedangkan common stock Itu tadi ada Yang beredar Yang isutnya Ada 2.000 Pembayar Sedangkan persediaan akhir Katanya yang sisa Per 31 Desember Itu tuh Ada 800 ya 21 Desember Itu ada Apa nggak Tersebut Itu 1 Januari 1 Januari Nah Oleh karena itu Kan Terus Di informasi Ada aset Nah, dimana Aset itu Nilainya 75.000 Nah, tidak Termasuk persediaan Atau inventory Jadi inventory Itu nggak termasuk Ke 75.000 Itu Gitu teman-teman Nah, dimana Dan 75.000 Nilai 5.000 Itu Adalah 50.000 Itu adalah Aset Pancar Seperti itu Nah, oke Baru ada Nanti bakal kita cari nih Berapa total asetnya Gitu kan ya Nanti kita bakal cari Total asetnya berapa Terus Katanya lagi Informasi yang kita dapat Ada Karena Liabilities 25.000 Dan Term liabilities Ada 10.000 Nah, dimana Berarti total liabilities Ada 35.000 Gitu Nah, kita kan Memang hitung Yang namanya Pertama ini adalah Point-nya Net income ya Nah, otomatis Kita pakai format Yang net income Nah, ada sales Nah, kita Atau revenue Kita boleh pakai revenue Atau revenue Boleh Oke Disini kan Katanya ya Kita kan baru kasih tau nih Yang harganya Biasanya kan Kalau sales itu tuh Kuantiti Kali berapa Selling price-nya Yang dikas tau Baru selling price-nya Yaitu 25 Rupi 25 dolar Per unit Nah, unitnya berapa Atau kuantitasnya Nah, ingat lagi ya Teman-teman Gitu kan Itu lagi Bahwa untuk menghitung Eventory Itu kan ada rumusnya nih Untuk menghitung Cogapnya Atau cost of Good Available For sales-nya Nah, di mana itu Ada persediaan awal Kita tambahin Tama pembelian Dikurangin ending inventory Nah, persediaan awal Kan kita ini Nol ya Sedangkan Pembelian kita tadi itu Ada 1.800 unit Yang disini Terus Ending inventory kita Ada katanya 800 Nah, berarti kan Yang bakal terjual Gitu kan Ada 1.000 inventory Yang bakal terjual Nantinya Nah Yang ataupun Ada 1.000 unit Yang sudah terjual Gitu ya Oke, berarti kan sales-nya itu Berarti 1.000 Kali 25 Rupiah Gitu ya Ini Maksudnya Sales atau revenue-nya Bukan Atau per ya Tapi ini sales Atau Boleh pakai Atau ya Atau revenue Nanti Kalau dipikir itu Bagi Oke, sales atau revenue Yang gimana Berarti kan 25 Rupiah Kali 1.000 Berarti hasilnya 25.000 Nah, ini tuh sama Untuk setiap metode Baik info, vivo Ataupun average Seperti itu ya Nggak ada bedanya Baru Sudah dapat Ada cost of sales Nah, untuk menghitung Cost of sales Lebih ada pakai beginning Nah, beginning kita Ada Head purchases Nah, ini Karena setiap metode Itu pakai purchases Pakai metode yang tadi Dia pakai 23.200 Nah, untuk menghitung Ending inventory Gitu kan Nah, ini yang berbeda Tidak Nah, karena disini Katanya nih Si perusahaan itu Untuk live Itu kan Berarti yang pertama kali ya Dipakai Yang dijual Nah, dia sisanya Ada 800 Berarti dia jual 1.000 Nah, berarti kita pakai Ini Desember itu pakai Kuantitasnya itu pakai Kuantitas yang Desember 500 Ditambah 300 Dari Oktober Kan masih bisa 200 Nah, 200-nya kita ambil Dari Juni Berarti di Juni itu Tinggal sisa 400 unit Nah, baru untuk Menghitung sisa Atau ending inventory Berarti sisanya Berarti 400 Kali 12 300 kali 11 Dan 100 kali 10 Nah, nanti Hasilnya bakal dapat 9.100 Nanti teman-teman Sudah paham sih nih Hasilnya Untuk Vivo Dia kan pakai Yang pertama kali Dibeli itu yang dijual Dia jual ada 1.000 Nah, berarti yang dijual itu Ada 1.000 Eh, ada 100 Ada 300 Dan ada 600 Nah, ini kan Tentunya ada 1.000 Nah, berarti kan sisanya Tinggal di bulan Oktober dan Desember Itu 300 Kali 14 Ditambah 500 Kali 15 Nah, ada 11.700 Nah, untuk average Tinggal teman-teman cari aja Kalau 23.000 Dibagi 1.800 Nanti kita kalikan sama Berapa sisanya Yaitu 800 Berarti Hasilnya ada 1.311 Seperti itu Nah, nanti kan dapat lah Cost of sales-nya Tinggal teman-teman Kurangin nih Kalau 23.200 400 Ataupun purchases Dikurang ending Nanti dapat Sales Sebenarnya Boleh pakai beginning Tambah purchase Dikurangnya ending Karena beginningnya 0 Jadi nggak usah diselokan Tapi kalau ada Tinggal teman-teman tambahin Beginning Ditambah purchase Kita kurang sama ending Nah, dapat nanti Cost of sales-nya Ada 14.100 Baru Untuk metode vivo Untuk vivo 11.500 Dan average 12.889 Baru ada namanya Gross profit Gross profit-nya Tinggal teman-teman Kurangin 25.000 Dikurangin sama Cost of sales Gitu ya Nanti hasilnya 11.000 13.500 12.000 Tinggal kurangin Nating expense 5.000 Semuanya Nah, hasil nanti Net income Sekian 5.900 8.500 Dan average Baru net income Per share-nya Ini ada Tinggal Tadi kan tinggal Ngebagi net income Dibagi jumlah shares-nya Gitu Jadi tinggal 5.900 Dibagi 2.000 Gitu ya Nah, sudah dapet nih Poinnya Dari A Itu net income-nya Nah, kalau teman-teman Perhatikan Kalau disini itu kan Net income Terkait Vivo itu Lebih besar Dibandingkan Vivo dan average Namun Untuk Terkait Yang namanya Cost of sales Dia itu Lebih tinggi Gitu Nah, jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Secara Di Secara Di Vivo ini Itu Untuk Terkait Di Neraca Karena kan Biasanya ending Inventary Bakal terbawa Nanti ke Neraca Dia itu Lebih Relate Karena nanti kan Nilai yang Di ending Inventary Itu kan Pakai harga Yang Akhir kali Dibeli Gitu ya Sedangkan Kalau anti Vivo Terkait Neraca Dia itu Lebih Lebih Nggak Logik Karena kan Bisa aja Nanti di januari Barangnya masih Kan kalau disini Di Livo Ini kan Nilai dari januari Itu kan Masih ada Itu nggak terjual Dia yang terjual Cuma dari Desember Oktober Terutama Juni Sedangkan Nanti kan Kalau kita Membuat laporan Nah Ini itu kan Bakal Dibuat Ke neraca Kan Harganya itu Sudah nggak sesuai Misalnya Seperti itu Nah Kalau misalnya Dari harganya 10 ke 15 Kan udah Nggak sesuai Udah Ada berbeda Nah Itu yang Bakal Harus diperhatikan Secara Neraca Vivo Itu kan Lebih sesuai Dibandingkan Nivo Tapi secara Untuk Income-nya Kalau kita Pengen Mencari Laba Si Vivo Itu Lebih Menguntungkan Itu juga Tapi kan Kalau mencerminkan Harga saat ini Ya Tetap juga Lebih mencerminkan Nivo Tapi pasti ada Plus minusnya Gitu ya Baru selanjutnya Kita mengukur Tentang rasio Rasio yang dimensi Itu adalah Rasio Depth to equity Rasio Inventory Return on total asset Grus profit margin And percent of sales Dan terakhir adalah Net profit Percent of sales Nah Ini tuh Keterangan Atau rumus Yang kita pakai Nah Untuk mencari Current Rasio Kita bagi nih CA Atau Karena Di bagi Current liabilities Total liabilities Dibagi equity Kali 100% COGS Dibagi Average inventory Baru Net income Dibagi total asset Grus profit Bagi total revenue Kali 100% Dan net income Kali Kebagi sales Kali 100% Nah Current asset Dibagi Current liabilities Nah Untuk yang default Ini aku contoh Satu aja Tinggal teman-teman Ikutinnya Untuk default Kita bisa lihat Disini teman-teman Karena current asset Current asset Itu kan Bagian dari yang tadi 50 ribu tadi Ini kan ada 75 ribu ya Katanya 75 ribu Dimana 50 ribu itu Current asset Berarti sisanya Bukan current asset Berarti 50 Inventory itu Termasuk bagian Current asset Nah Berarti Kita tambahin 50 ribu Ditambah Sama si 9 ribu Status ini Dari ending inventory Kita bagi Sama current liabilities Yang ini Current liabilities Kita itu Pakai yang sini Yang 25 ribu Sedangkan Dapat nanti Default itu 2,364 Sedangkan Equity ratio Total liabilities Bagi total equity Nah total liabilities Kita itu kan Ini ya Total liabilities Itu ada 35 ribu Nah sedangkan Equity-nya Kita pahami Konsepnya dulu Kan total asset Itu ya berarti kan Yang asset tadi Baik Current asset Kita tambahin Sama Inventory Karena kan tadi Total asset Itu tidak termasuk Inventory Berarti kan asset Kita tadi 75 ribu Kita tambahin Sama inventory Nah nilain inventory Kita ambil Dari ending inventory Setiap Metode Gitu ya Nah setelah itu Tinggal totalin Kita tinggal totalin Ada 84.100 Sampai 85.311 Nah sedangkan Kita akan separuh sama ya Antara Aset Sama dengan Equitas Sama hutang Nah hutangnya kan tetap sama ya Setiap metode Nah berarti ini harus sama nih Gitu ya Yang kuning-kuning ini tuh Ini 84 ribu Harus sama nih Gitu kan Nah berarti Kita bisa cari Equity-nya Dengan cara Selisih dari total Aset Kita kurang sama hutang Nah itu bakal menjadi Equity Gitu Nah tinggal teman-teman Bagi aja nanti Total liabilitiesnya 35.000 dibagi 49.100 Lalu 35.000 dibagi 51.700 Nanti dapat hasilnya sekian Nah seperti yang ada di tabel Baru inventory turnover Ini CLGS Dibagi average Ini dibagi average Average Inventory atau rata-rata inventory Nah CLGS kita kan udah ada nih CLGS Part of sale 4.100 Nah untuk mencari Average inventory Ini tuh bisa Karena disini tuh Bisa pakai gini Pakai Ini Kalau ini kan Karena beginning inventory Yang gak ada ya Jadi tinggal masukin aja Ending inventory Dibagi sama 2 Tapi kalau ada Misalnya Misalnya Bumusnya itu Bisa kita pakai gini Begini Oh maaf Ini Harusnya gini Begini Inventory Atau Ditambah Ending inventory Nanti ini Dibagi 2 Oke Karena begini Nggak nol Jadi yaudah Nol tambah ending Bakal Endingnya Ada ini tinggal Bagi aja 2 Nanti setelah itu Tinggal bagiin aja CLGS nya 14.100 Dibagi sama Ini Hasilnya ada 3,10 1,97 Dan 2,50 Untuk Return on total asset Tinggal net income Dibagi total asset Net income kita ada Ini 5.900 Total asset Kita ada ini 8.400 Yaudah hasilnya sekian Dan terakhir Ada terkait net income Per sales Atau net provenance Percent Of sales Nanti tinggal net income 5.900 Dibagi salesnya Yaitu 25.000 Yaudah hasilnya ada 23,6% Nah secara ini Kita lihat Bahwa Untuk terkait Profitabilitas Seperti Konsep yang di awal Lebih Baik Vivo Ketimbang Dibandingkan Vivo Karena Dari sini Persen Atau rasionya Lebih besar 54 Dibandingkan 4,6 G4 Bagi 23 Dan return On total asset Juga sama Nah Yang menguntungkan Dari Vivo Itu adalah Inventual return over Disini Inventual return over Gede Artinya Barang-barang Itu perputaran Itu cepat Jadi Apa namanya Barang-barang itu Terjual dengan cepat Seperti itu Maaf Untuk Inventual return over Itu kan mengukur Perputaran Persediaan Artinya Semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Persediaan itu Apa namanya Terjual Semakin baik Karena Kalau disini Maaf Salah menyampaikan Disini Vivo itu Kurang bagus Karena kan Kalau semakin lama Ini kan Semakin lama Gitu ya Bakal Kurang baik Juga Jadi Seperti itu Mungkin itu aja Teman-teman Terkait materi ini Mungkin ada yang bisa Ditanyakan Atau mungkin salah Kurangnya Mohon maaf Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman